Ivan Kosasi, seorang warga Balikpapan di Kalimantan Timur, tengah melakukan pencarian benda logam di kawasan pasisir pantai Kilang Bandiri. Dengan menggunakan alat metal detektor yang dibelinya seharga 7 juta rupiah dan alat pengeruk yang terbuat dari bahan besi, pria berusia 40 tahun ini menyisir bibir pantai saat kondisi air laut tengah surut. Aktivitas yang dimulai pada bulan Agustus tahun 2021 ini awalnya hanya untuk mengisi konten Youtubenya yang bernama pemulung. Namun setelah melewati beberapa bulan, aktivitas ini mulai ditekuninya. Pria yang memiliki kedai kopi ini justru semakin semangat mencari logam. Pasalnya beberapa kali Ivan mendapatkan benda bernilai seperti emas dan perhiasan lainnya. Benda perhiasan yang diduga bernilai yang ditemukan dimasukkan ke dalam tas pinggangnya. Sementara jika menemukan sampel logam dan berbahaya bagi pengunjung pantai, disisikan Ivan di dalam kantong plastik dan dibuang ke tempat sampah agar tidak membahayakan ataupun melukai pengunjung pantai. Jika menemukan perhiasan seperti emas dan lainnya, maka akan dijual dan hasilnya disumbangkan ke warga kurang mampu. Lebih cenderung ke weekend sih. Weekend cuma hari ini karena momennya pas air laut surut, jadi kita manfaatkan untuk mendeteksi logam-logam yang tertimbun di pantai ya. Sekalian tujuannya membersihkan pantai, agar pantai tersebut bersih. Contohnya beling, kaleng, seng, dan sebagainya, banyak sekali di dasar pantai. Jadi kita sekalian bersihkan. Ya ada, ada beberapa, seperti cincin, akik, titanium, perak, Bahkan bisa saja kalau beruntung dapat sesuatu yang berharga bernilai, yaitu emas. Mainlab 440 kena harga 7 jutaan. Saat ini kita simpan dulu, nanti kita upload ke YouTube ya. Siapa tahu ada yang komplain, bisa buktikan hilangan atau berupa surat yang sama, diberat, foto, dan sebagainya, bisa. Pasir yang sudah dikeruk kemudian ditutup kembali agar tidak tersandung oleh pengunjung pantai. Aktivitas ini dilakukan hanya ketika kondisi air laut tengah surut yang dipantau melalui aplikasi di Android miliknya.